Selamat pagi, siang, sore atau malam Di episode ini Gue pengen ngajakin kalian Jalan-jalan Pake si Kangsil Weispa PTS gue Kita mau meninggalkan Jakarta Dan pergi jauh Mau kemana? Ikuti aja episode kali ini Sampai kelar Yo! Oke, gue udah ready Ini bawaan gue Tas isinya Laptop Pakaian Alat mandi Elektronik Ini isinya Toolkit Obeng, kunci pas, kunci busi Sarung Ini jas hujan Ini tahan air Ini tahan air Tasnya LBB Kolaborasi sama Thrive Disini Tas Iger sini Isinya Aksesoris kamera Biar gampang ambilnya Untuk kamera gue bawa GoPro sama V60 Ntar kadang gue pindah sini Kadang gue pegang Helm gue pake bell Eliminator Terus pake Sena Biar dapet gambar yang bagus Jadi Gue masih siap-siap berangkat Ikuti perjalanan gue kali ini Sampai jumpa di video 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 buat teman-teman yang follow Instagram gua maupun sering nontonin konten-konten di channel YouTube gua pastinya tahu beberapa bulan yang lalu gua nebus Vespa small frame tipe PTS spesial 90 ini dari sahabat gua nah karena gue tahu berurusan dengan motor atau kendaraan tua itu biasanya ribet karena mesinnya udah uzur makanya di motor sejak awal langsung gua upgrade ke part sepat baru dimana pengapian sampai silinder karbu kopling close transmisi juga gue ganti dengan brand-brand Itali seperti Polini dan Malossi cuman ternyata walaupun udah diganti semua bagian dalamannya baru ini motor tetap kemarin sempat ngerjain gua beberapa kali salah satunya adalah sepat buru depan copot lalu tahu-tahu kran bensin juga copot dimana itu adalah kasus yang sangat langka di motor Vespa sampai akhirnya gua nyadar bahwa ini motor tuh lebih tua dari gua dan sejak gua beli ini motor belum pernah gua ajakin ritual dalam tanda kutip yaitu kenalan makanya kemarin gua ajakin ngobrol nih kancil Iya motor ini gua kasih nama kancil karena mesinnya di kanan dan kecil nah gua ajakin ngobrol gua bilang cil kancil maaf gua belum pernah ngajak kenalan ya jadi sekarang gua aja kenalan lu dan kemarin tuh gua sibuk beresin semua penyakit-penyakit lu biar lu sehat karena gua pengen ngelihat lu sehat kalau lu sehat gua happy nah tapi gua sedih tuh kemarin-kemarin lu kerjain gua dengan masalah-masalah kecil ini itu diluar mesin gua sadar mungkin gua salah karena nggak pernah ngajak kenalan tapi sekarang gua udah ngajak kenalan tolong jangan kerjain gua lagi pokoknya kalau lu nggak rese gua ajakin lu keluar dari Jakarta jalan-jalan ngelihat keindahan Indonesia nah bener dong percaya nggak percaya abis gua ngomong kayak gitu ke kancil gua nggak pernah ngalamin satupun masalah dari motor ini untuk itu sekarang gua harus memenuhi kewajiban gua yaitu ngajakin si kancil jalan-jalan keluar Jakarta nah mumpung akhir tahun gua lagi nggak ada jadwal keluar kota atau event-event lain makanya gua mutusin untuk segera cabut dari Jakarta tujuannya kemana gua nggak tahu pokoknya ngikutin angin berembus aja nah ikutin vlog gua episode ini dan episode berikutnya untuk ngelihat petualangan teman gua bareng si kancil akhirnya lepas dari kota Pekasih mau kasih untuk kemancetannya ternyata belum keluar juga macetnya ya Allah malah ketemu trackball takut 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 ya amp ut waww di sini mobil angkot pada lawan arab mantap keren lah takat maju nih kota orangnyabuk tinker pinter kuaca mulai mendung guess ee gak oooh Semoga bau janja Begitu keluar dari Cikampek Tempatnya saat mulai masuk jalur Pantura Jalanan mulai bersahabat Tadinya gue selalu was-was Karena macetnya terlalu parah Dari Jakarta sampai Cikampek tadi Kopling motor gue Udah hampir gak bekerja Udah gue pencet maksimum Mesin tetap ngajak maju Udah susah banget Pindah gigi nih motor Untungnya sampai sini Di kancil gak ada problem Sama sekali Dengan jalanan yang lancar kayak gini Gue jadi bisa menikmati Perjalanan banget naik si kancil Cuman Jangan berpikir bahwa cobaan Dalam solo riding kali ini Cuman sekedar macet doang Masih banyak cobaan-cobaan Yang gue alami Di perjalanan ini ke depan So ikutin aja Cerita gue di episode kali ini Sampai kelar Setelah riding Hampir 4 jam Gue sampai Karawang Sekarang istirahat dulu Di pom bensin Pipis maghrib Sudah Sudah kelar maghrib Sudah ngisi bensin Dari Jakarta sampai sini nih Vespa cuma habis bensin 3 liter 3,4 liter Masih irit Jakarta Cekampak 3,4 liter Ini gue harus buru-buru Sana udah mulai petir-petir tuh Waduh Hujan 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 Berintik-berintik Belakang udah diles Depan belum Keput Ayo Cil Dikejar hujan kita Cil Luar dari Cikampe Akhirnya hujan beneran Tampaknya sini udah lama sih hujan ya Ini sisa-sisa hujan Lanjut jalan lagi Udah reda hujannya Tapi masih mati lampu Jadi lampu jalan gak ada yang hidup Gelap Hati-hati aja Ini yang nyala Cuma kayak warung-warung yang punya jempet dong Selainnya mati Gelap Tapi keduain Teru banget men Ah petirnya Aduh Lanjut Tadi ganti Eh berganti Maka jas hujan Ditungguin mbak-mbak Kayak gitu Dipikir jalan Aduh Ditawarin Suruh ngantir Di kafenya Cafe apa ya ini ya Lampu kelap-kelip Bilik kecil-kecil Aduh Aduh Ternyata begini Dunia Malam Pandura Ini orang-orang bawa tapu ini nganggauin ya Teman-teman ada yang tau gak Kenapa orang-orang bawa tapu Di kiri jalan Selalu loh Tiap lewat sini Selalu ada orang-orang itu Tau ya Sekarang jam 10 Baru lepasin Dramayu Tau-tau sih kanjil Mati Pelan-pelan Hilang tenaga Hilang tenaga Hilang tenaga Kayak kehabisan ban bakar Terus gue berhenti Gue check Ban bakar masih setengah Mungkin Emang pengen istirahat aja Sama nyuruh gue lepas Jas hujan Bentar lagi lanjut Semoga kanjilnya rewel Kita udah masuk Cirebon Alhamdulillah Mari kita makan dulu Tadi si kerjain kanjil Gue ngebutkan banjir Air genangan Air genangan Ada genangan air Di jalanan Gue kira Detek Gue hajar Draman ternyata Masuk tuh Ke ruang mesin Kasih dua tangan filter Agaknya bersihin garbu dulu Gak lupa yang penting lancar Udah dijerbon Terima kasih Berut kenyang Lanjut Jalan ke hotel Dan istirahat Dan istirahat Hotelnya 15 kg Dari sini Kehabisan bensin Di pom bensin Pas banget Kanjil yang pengertian Ayo lanjut jalan Digel dikit lagi Sampai hotel Pas banget Tadi matinya 10 meter sebelum pom bensin Masih bisa digas dikit Langsung Kopling Netralin Dorong dikit Sampai kom bensin Kanjil Si pengertian Thank you Jail Sampai di hotel Nya tadi kok Hotelnya Tempat karaoke Gini nih Di kamar Jam 12 persis Di Cirebon Waktu istirahat Gua rasa Trek yang jelek-jelek Harusnya udah selesai Besok tinggal yang indah-indah Asal cuacanya juga bagus Semoga lajar Besok Kita lanjut jalan lagi Sekarang gua mau istirahat Makin sudah nemenin Sahi Tsai Terima kasih.